Intro Salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede, angkat bicara. Dalam wawancaranya di kanal Youtube Deddy Mulyadi, Dede mengungkap kesaksian dari keterangan saksi kunci AEP dan dirinya dalam BAP yang pada akhirnya menjerat 8 orang jadi terpidana. Beberapa hari pasca pembunuhan Vina dan Eki, Dede mengakui AEP meminta dirinya untuk diantarkan ke Polres Cirebon untuk jadi saksi dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Saat itu AEP meminta dirinya untuk turut pula bersaksi. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya AEP mau ngapain kesini, ini buat jadi saksi, saksi apa kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya paru di anak kata saya. Nah saya bilang sama AEP, kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikut ini. Dede juga mengakui bahwa keterangan yang diberikan saat proses BAP tidaklah benar. Ia mengaku kesaksiannya tersebut telah diarahkan lebih dahulu oleh AEP dan Rudy Anang. Setelah masuk peruangan? Di BAP ya Pak. Tapi kan sebelum masuk peruangan kan dibilang dulu Pak. Kamu belajar lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong si gerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, terus sama pengajaran, itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama AEP ngasih tahu Pak. Yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah yang ngarahin pertama itu siapa? AEP sama Rudy Anang ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Pengakuan Dede memang masih harus diuji. Namun jika keterangan Dede itu benar adanya, tentu bisa membuka babak baru. Terbuka tabir misteri kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Dan di sisi lain, keterangan Dede bisa jadi bukti baru di tengah upaya para terpidana yang sedang mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan Kompas TV Sementara itu kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni membantah keterangan saksi kunci Dede yang menyebut keterangannya saat di BAP diarahkan oleh Rudiana. Pitra mengatakan keterangan Dede tidak benar dan fitnah. Keterangan yang disampaikan oleh Dede terhadap klan kami, Bapak Ibtu Rudiana adalah hoax dan tidak benar. Dan kami pastikan keterangan yang disampaikan Saudara Dede ini yang menyatakan ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar. Itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah terhadap diri Bapak Ibtu Rudiana. Kita semua bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Lantas apakah kesaksian dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus fina bakal berujung pada upaya hukum. Kita ulas bersama Pakar Hukum Pidana Prof. Hibnu Nugroho. Selamat malam Prof. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV. Prof sebelum saya mulai saya mau bacakan dulu dari Youtube channel itu di menit 29 detik 24 di mana ditanyakan oleh Dede Mulyadi mengatakan ditanya kesaksian kamu palsu enggak? Dan dijawab oleh Dede kesaksian saya palsu. Tetapi disuruh oleh Aeb dan Rudiana. Tanggapan Anda dengan kesaksian yang baru ini. 2016 beda, 2024 beda. Anggapan Anda Prof? Ya, kesaksian palsu itu adalah suatu keterangan yang di bawah sumpah, di persidangan tidak seperti keadaan yang sepertinya. Oleh karena itu ini harus menurut syarat subyektif, syarat objektif. Syarat objektif adalah suatu perkara ternyata tidak betul disampaikan dan syarat subyektifnya sengaja. Tapi sekarang pertanyaannya begini Mas. Kita tidak bisa percaya begitu saja. Di persidangan, keterangan itu diuji. Keterang saksi itu diuji antara satu saksi dengan saksi yang lain. Antara saksi dengan bukti yang lain. Antara bukti satu dengan bukti yang lain. Konfrontasi itu ada. Pertanyaannya apakah seperti itu? Ini yang juga harus kita perhitungkan. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini, Dede dan AIP seandainya itu betul, wah ini nanti bisa kena pasal 291. Kaitannya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ini agak repot. Lain dengan laporan palsu. Kalau yang sekarang ramai-ramainya kan laporan palsu. Kalau laporan saya itu memberitahuan keadaan yang sebenarnya tidak ada. Itu ringan. Satu tahun, empat bulan. Kalau kita lihat pasal 220 KUAP. Ini yang membedakan. Tapi kalau itu betul, Nah tadi memang ini suatu nilai sendiri, akan adanya nilai di dalam bukti baru. Tapi menurut saya kok tidak semudah itu ya. Karena walaupun 2016 saya kira persidangannya juga cukup ketat. Menilai bukti juga demikian ketat. Konfrontasi bukti juga demikian. Tapi coba kita lihat ya. Kita harus kita lihat objektif. Karena persidangan itu juga persidangan yang cukup serius. Hakimnya juga hakim ban. Apa namanya? Majelis kan? Tiga kan? Apa semudah itu mas? Ini yang kita perdebatkan. Mudah-mudahan ada klarifikasi nantinya. Atau memang kalau betul ada nilai tersendiri. Oke. Prof, tapi kan ini kesaksian di luar BAP. Di luar proses hukum. Dalam arti menyampaikan ke media sosial. Menyampaikan melalui media sosial. Apakah memang bisa digunakan kesaksian seperti ini, Prof? Ya, kesaksian yang seperti itu memang tidak bisa digunakan. Itu kebanyakan pernyataan pribadi kan. Pernyataan pribadi. Oleh karena itu dalam arti masih diuji kembali. Tapi kalau itu memang betul nanti disampaikan salah keliru, itu ada biak yang dirugikan pasti akan melaporkan. Bahwa keterangan yang disampaikan keterangan palsu. Ini sudah ancaman tersendiri, Mas. Jadi, Mas Dede Aip itu sudah bagian dari memang memberikan jalan yang terbaik. Demi terbukanya kasus ini. Tapi paling tidak berisiko bagi dia sendiri. Karena apa yang diberikan, keliru. Oke. Kan gitu loh. Prof, apakah memang dengan kesaksian ini bisa dimanfaatkan oleh para terpidana? Dalam arti mungkin saja untuk meringankan pidana mereka? Atau bagaimana, Prof? Karena memang ini sebuah kesaksian yang baru. Kalau kita bisa lihat bahwa ini justru meringankan para pidana. Ya, kesaksian baru itu kalau kita lihat adalah bukti langsung. Bukti yang ditemukan di dalam suatu persidangan awal ketika itu dilakukan menjadikan putusan bebas. Ini kan baru kesaksian. Baru akan bernilai apabila keterangan sebut dikonfrontasi, dibuktikan dengan bukti-bukti yang lain. Gitu, Mas. Ini tidak bisa berdiri. Suatu kesaksian itu tidak bisa berdiri sendiri. Kesaksian harus didukung dengan bukti lain ataupun saksi lain. Jadi kalau itu nanti sebagai dasar nofum, sakatata, itu suatu menarik. Tapi harus didukung bukti-bukti yang lain. Tidak bisa pengakuan tersendiri jadikan bukti. Tidak bisa. Oke. Prof, apakah dengan kesaksian ini perlu ada persidangan baru atau cukup di peninjauan kembali atau di PK? Ya, karena ini sebagai bentuk PK, di PK. PK tersendiri. Kan gitu. Tapi kalau persidangan baru adalah terkait laporan keterangan palsu tadi. Nah itu baru. Terhadap yang memberikan keterangan ternyata tidak betul. Itu suatu yang tersendiri nantinya. Jadi tampaknya memang perkara ini jadi lari kemana-mana, Mas. Kalau nanti diikuti masing-masing pihak itu. Oke, Prof, kalau kita berbicara soal ini, bagaimana pada akhirnya polisi mencari tahu kebenaran dari kesaksian ini? Karena muncul banyak kesaksian-kesaksian, dan akhirnya muncul yang terbaru ini adalah Dede. Nah bagaimana akhirnya polisi ini mencari tahu kesaksian ini? Apakah betul atau tidak dan bisa dipakai untuk di pengadilan nanti? Ya, semuanya bisa dipakai apabila didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Apa itu bukti yang akurat? Adalah scientific. Sekarang kalau bukti scientificnya tidak kuat, makanya keterangan itu seakhirnya belum kuat juga. Scientific itulah yang harus dilakukan untuk menangkal keterangan yang tinggal. Atau juga untuk meluruskan apabila keterangan itu betul. Disinilah bukti-bukti akurat scientific sangat ditentukan. Sepanjang itu agak sulit. Masing-masing saksi akan memberikan keterangan dengan versinya sendiri-sendiri, dengan situasi keadanya sendiri-sendiri, Mas. Ini yang saya kira Polda Jawa Barat harus betul-betul mengkuci dengan adanya scientific itu, kaitannya CCTV, kaitannya HP, dan sebagainya untuk membuktikan bahwa keterangan-keterangan yang sampai diberikan itu ada betulnya dan juga mungkin ada tidaknya. Karena berdasarkan bukti tadi. Oke. Prof, ini dari si Dede-nya sendiri, Prof. Apakah mungkin bisa Dede ini dengan kesaksian yang baru, ini bisa dijadikan Justice Collaborator atau JC? Nah, itu lain lagi. Nah, ini saya kira sebagai hal yang baru, Pak. Jadi kalau memang itu betul, apa yang disampaikan, dia mempunyai bukti yang bisa mengkorelasikan, bisa masuk sebagai Justice Collaborator. Artinya membantu mengungkapkan suatu perkara. Ini saya kira banyak versi. Bisa membantu, bisa membuka, tapi juga bisa menjadi permasalahan sendiri bagi yang menyampaikan tadi. Ini yang harus kita perdebatkan dalam segi ilmu hukum yang masing-masing pihak ketika tidak terima apa yang disampaikan di dalam suatu persidangan. Ya. Prof, kalau melihat ini seperti kesaksian Dede tadi, dia mengatakan bahwa dia diminta, bukan dalam arti bahwa dia melakukan itu sendiri, diminta oleh, dalam kesaksiannya, Aeb dan juga Ibtur Ridiana untuk bersaksi seperti ini. Apakah mungkin bisa meringkankan dia? Dalam arti bahwa tadi kita sudah singgung terkait dengan kesaksian palsu. Agak sulit ya. Agak sulit. Karena diberikan ini di luar persidangan. Harusnya disampaikan dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, sebetulnya keterangan-keterangan yang disampaikan sekarang itu blunder semua, mas. Blunder bagi yang menyampaikan, tapi juga blunder bagi penegakan hukum yang lain. Karena apa? Harus mendukung, harus mencari bukti yang disampaikan oleh Aeb dan Dede ini sejauh mana kebenaran dari bukti-bukti yang dilakukan. Makanya di sini saya melihat tadi, sudah ada pendamping dari Ibtur Ridiana. Itu suatu menarik. Penyeimbang. Jadi bukti-bukti yang dilakukan betul atau tidak. Sesuai atau tidak. Bernilai atau tidak. Ini yang seimbang. Karena kemarin kan tidak ada kuasa dari Ibtur Ridiana. Sekarang sudah. Ini saya kira suatu objektivitas dalam suatu penanganan perkara. Jadi perkara nanti, perkara yang dilakukan sekarang itu, bernilai atau tidak, tergantung pada suatu pembuktian. Karena rasnya sekarang itu sekarang sebetulnya. Kita tidak bisa hanya berdasarkan bukti-bukti saksi. Bukti-bukti testimoni. Tapi bukti-bukti saintifik. Bukti-bukti saintifik yang ditemukan. Itulah yang akan membuka. Yang didukung dengan bukti yang lain. Sepanjang itu tidak dilakukan, Mas. Ya, buktinya ngalorongi dulu semua nanti. Ya. Apakah jadi misalkan kuasa hukum dari Ibtur Ridiana memiliki bukti yang lebih kuat terkait dengan kesaksian ini? Dan mungkin bisa menyudutkan dari kesaksian yang dilakukan oleh Dede. Apa yang mungkin akan terjadi nanti, Prof? Ya, itu kan bisa disadikan dengan bukti-bukti yang lain. Dan dengan keterangan-terangan yang lain. Makanya di sini saya kira suatu seimbang sekali antara bukti-bukti penasehat hukum itu dan penghasilan dari Dede. Nanti akan imbang. Dari Ridiana berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Polda, dari Dede diampaikan adalah keterangan yang dia ketikan ketika 8 tahun yang lalu. Ini suatu yang menarik oleh Mark itu. Mana yang benar? Ya, nanti di persidangan. Mana yang benar? Apabila ada korelasi. Mana yang benar? Apabila ada suatu interaksi antara bukti satu dan bukti yang lain. Sepanjang terpisah tidak mempunyai kualifikasi bukti. Karena dalam asas hukum adalah testimini dari keterangan dari orang lain bukan mempunyai suatu bukti yang bukti. Oke, Prof. Penegasan terakhir, Prof. Berarti menurut Prof, kesaksian dari Dede ini tidak terlalu kuat atau tidak terlalu cukup buktinya? Ya, masih perlu dukungan bukti yang kuat. Karena baru keterangan saksi. Baru keterangan sepihak. Karena dalam suatu keterangan saksi, apalagi disampaikan di suatu persidangan, saya kira hakim akan melihat korelasi antara saksi Dede dengan saksi yang lain. Dan dukungan bukti yang kuat? Dukungan bukti yang kuat, Prof? Seperti apa, Prof? Ya, bukti disampaikan di persidangan. Kan kita lihat, alat bukti itu karena keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Barang bukti yang ditemukan ketika itu dalam suatu persidangan. Bernilai atau tidak? Itu kembali pada 184 jenis-jenis alat bukti yang mendukung dari keterangan saksi yang ada. Ini yang saya kira harus dikompare dengan pembuktian sehingga kualifikasi bukti itu bernilai dan tidak bernilai. Oke, Prof. Kesaksian makin muncul. Kesaksian demi kesaksian. Dan kita ikuti terus kasus ini. Dan kita harapkan memang seterang-terangnya akhirnya terbuka terkait dengan kasus Vina dan EKI ini. Terima kasih, Prof. Ibnu Nugro sudah bergabung dengan Kompas TV.